Intro Guys, ada satu instrumen investasi yang menarik Dan kalau dilihat dari sudut pandang yang berbeda Walaupun dia naik atau turun Dua-duanya sama-sama untung buat kita para investor Apa itu? Dan dia adalah saham Oke, kenapa bang kok bisa saham? Sama-sama untung Oke, jadi gini guys Gue jelasin nih Kalau kita investasi saham Gue saranin banget buat kalian itu investasi jangka panjang Jadi kenapa jangan jangka pendek? Soalnya saham itu sangat fluktuatif ya sifatnya ya Turun naik, turun naik Jadi itu bukan investasi tapi itu namanya adalah trading ya Atau trader Itu adalah ya kayak berdagang ya sesuai namanya trade Itu dagang jadi jual-beli, jual-beli dalam waktu yang singkat Bisa harian, mingguan, bulanan, ataupun tahunan Dan biasanya di bawah 5 tahun ya Tapi kalau kita investasi Ini berbeda kasusnya guys Investasi itu lebih menitik beratnya kepada jangka panjang Cara time itu udah beda ya Kalau yang trending itu pendek Yang investasi itu jangka panjang ya Jadi asumsinya 5 tahun ke atas Bisa 10 atau 20 tahun ke atas Bahkan Warren Buffet ya Orang terkaya di dunia pada tahun 2008 Melalui saham Beliau mengatakan jika kalian membeli saham Atau investasi saham Asumsikan bahwa bursa saham itu tutup Besoknya itu selama 10 atau 20 tahun kemudian Jadi maksudnya gimana tuh bang? Kalau kalian baru di saham nih Kalian gak usah liat-liat Atau gak usah beli Atau jual atau gimana Game-nya saham itu Dan anggap aja bursanya itu tutup Besoknya itu tutup Selama 10 atau 20 tahun kemudian Tapi ya bukan berarti secara harap Kita gak liat sama sekali ya Kita liat Boleh liat Dan emang itu kan saham kita ya Kita perlu liat juga Ya minimal setahun 4 kali lah kita liat Perkembangan harganya gimana Turun naiknya gimana Nah Menyambung yang Tadi Di awal gue omong Turun naik itu kita tetap untung Itu maksudnya gimana bang? Jadi misalnya gini guys Gue beli saham kemarin di Sido muncul ya Sido Dengan kode sahamnya Sido Itu di 7.96 Per lembar saham 796 rupiah per lembar saham Dan sekarang tuh turun terus Jadi selama gue beli dari Sekitar 2 minggu yang lalu ya Itu belum naik-naik sampai sekarang Tapi gue gak Gak nyesel atau gak stress atau gimana ya Karena gue bukan trading Gue tetap happy Tetap senyum Tetap makan enak Dan lain sebagainya Nah kenapa bisa gitu? Karena gue yakin banget Di Di masa depan Di Mungkin 2-3 tahun Yang akan datang Atau bahkan Kalau lebih panjang itu bisa lebih naik Gue yakin Sido muncul itu akan Bagus banget Karena gue liat di berita Bahwa Kemarin sempet gue share ya Mungkin Bahwa PT Sido muncul itu Meraih keuntungan Itu 41 triliun Selama pandemi Jadi selama musim pandemi ini Jamu-jamu Ataupun obat-obatan Ya pokoknya berkaitan dengan Jamu dan obat itu Naik drastis guys Karena masyarakat juga Butuh banget Asupan vitamin dan konsumsi Jadi kita Jangan melihat hanya dari Segi pendeknya ya Dalam hitungan waktu Sangat pendek Itu kenapa turun terus gitu kan Ya gak apa-apa Kalau misalnya turun terus Itu saatnya juga kita bisa beli Kita nambah maksudnya ya Karena kemarin gue beli 3 lot Gue beli 3 lot Dan 1 lot itu 100 pembasahan guys Kalau Mungkin kalian belum ada yang tau ya 100 lembar saham Jadi gue beli 300 lembar saham Jadi minimal kita beli itu 1 lot Jadi kita gak bisa beli 3 lembar, 5 lembar Gak bisa Minimal kita beli 1 lot Atau 100 lembar saham Oke jadi sekitar Ya masih murah banget ya Sekitar 200 ribuan 3 lot itu Oke Dan Ya Walaupun Sahamnya turun Dan ini belum Belum ada sentimen positif ya Tetap negatif terus Portfolio gue Merah lah Kalau di Rapot tuh merah lah nilainya Tapi gue tetap happy Karena gue mungkin bisa nambah lagi tuh Saham Karena kan masih murah ya Masih turun terus Terus saatnya kita beli Nah itu untungnya disitu guys Nah kalau naik gimana bang Nah ya naiknya kita lebih cuan Jadi misalnya kita beli Harganya itu di 796 Yang tadi gue bilang ya 796 Dan misalnya nanti di tahun depan nih 2021 atau 2022 Atau tahun-tahun berikutnya Itu naik harganya Menjadi misalnya 900 Per lembar Nah itu kan berarti Selisih gap dong Antara 900 Nilai yang nanti Dan gue beli di 796 Nah berarti kan ini kan ada selisih dong Gue belinya di 796 nih Sedangkan Mungkin nanti harganya 900 Nah ini keuntungan gue disini guys 796 ke 900 Itu namanya Adalah Positive gap ya Atau gain Jadi kalau kita bisa jual Itu kita dapet capital gain Nah Itu dia Jadi turun ataupun naik Itu sama-sama untung ya Itu khusus buat investasi Atau investor Jadi kita gak bisa ngomongin trading disini ya Karena investasi itu Yang tadi gue bilang Minimal 5 tahun ke atas Oke Oh iya Selain kita dapet capital gain Yang tadi gue bilang Kita beli di harga murah Jual di harga tinggi Kita juga bisa dapet dividend guys Jadi Itulah Keuntungan lagi Untuk kita investasi saham Dividend tuh apa bang? Jadi dividend tuh adalah Kegiatan Perusahaan emiten Atau perusahaan yang kita invest Untuk bagi-bagi Hasil labanya ya Jadi tergantung juga nih Tiap perusahaan berbeda-beda guys Ada yang setahun dua kali Ada yang setahun sekali Atau bahkan mungkin Mereka belum membagikan dividend Itu adalah alasannya Bisa jadi karena untuk ekspansi Atau untuk menambah Modal usaha Dan itu it's okay sih Karena nanti kan akan Di rumuskan dalam RWPS Rapat umum pemegang saham Jadi kita nih para investor nih Yang misalnya Anda hanya beli satu lot Misalnya Satu lot di BCA ya BCA sekarang udah tinggi banget Harganya udah 3 jutaan ya Satu lotnya Anda beli satu lot aja itu Anda bisa Diundang Kalian bisa diundang Ke rapat umum pemegang saham ya Mungkin di Tadi hotel Atau dimanapun lah Di convention hall mungkin Kalian bisa ikut Rapat pemegang sahamnya Walaupun mungkin Hanya beli satu lot Mungkin Kalian hanya beli Modal 80 ribu 100 ribu Itu sudah bisa banget Kalian beli saham Hanya modal di bawah 100 ribu Itu kalian bisa beli banget Kayak yang tadi Sido muncul itu sekarang Turunnya Jadi 7500an Kalau gue gak salah ya 750an Sorry Karena per lembar ya Bukan per lot Ya Jadi Kalau kalian beli Satu lot Ya Berarti ya Benar 75 ribuan gitu kan Dikali 100 guys Dikali 100 Jadi ya Seperti itu Gue mau sharing Sedikit aja Tentang Bahwa saham ini Sangat-sangat luar biasa ya Dan Indonesia diuntungkan Dalam tanda kutip Selama masa pandemi ini ya Dari Maret 2020 Sampai akhir tahun 2020 ini Kenapa? Karena banyak banget Investor-investor baru Yang melek Dan berkecimpung Seperti gue inilah Salah satunya ya Contohnya Itu masuk ke saham Dan Ada penambahan Sekitar 6 jutaan Investor baru ya 6 jutaan investor baru Saham ya Jadi sekarang Indonesia Kalau gue gak salah 1,37% Penduduknya itu Investor saham Investasi ya Di bidang Pasar keuangan Pasar modal Dan ini masih rendah banget guys Ini masih rendah banget Negara kita tuh Masih jauh Tertinggal dengan Singapura Bahkan Malaysia ya Kalau gak salah Malaysia itu 9% Atau 7% Gue lupa Penduduknya itu Investasi di pasar modal Dan yang paling tertinggi ya Tentunya Amerika Serikat 55% penduduknya itu Sudah Investasi di pasar modal Sedangkan kita 2% aja belum Jadi Ayo Buat kalian anak-anak muda nih Mulai aja dulu Jadi ini Salogannya Tokopedia ya Mulai aja dulu Beli aja satu loak dulu Cobain dulu Cemplungin dulu kakek kalian Cobain dulu Rasanya Ambience-nya ya Euphoria-nya Cobain dulu Dan Ya Coba kalian sharing Coba search Saham-saham blue chip ya Jadi saham-saham blue chip Tentu saham-saham Yang punya Kekuatan yang baik Di Kursa ya Dan Sekarang terdaftar 20 perusahaan Itu ada BCA BRI Mandiri ICPP atau Indofood Indomie segala macem Telkom Dan lain sebagainya Kalian bisa carilah Sekarang udah banyak banget Jadi kalian coba Beli dulu satu loak guys Beli dulu satu loak Dan Kalian juga Harus Melihat Youtube-youtube Dan Instagram-instagram tuh Udah banyak banget Ilmu-ilmu saham Coba kalian beli dulu Satu loak ya Nanti kalian rasakan Bagaimana sensasinya ya Karena Saham ini adalah Instrumen investasi Yang tertinggi Yang tertinggi Untuk Capital returnnya Atau Presentasi Penambahan Kapitalnya itu Sangat-sangat tinggi guys Bahkan bisa sampai 100% Lebih Bahkan ada yang Ribuan persen Jadi ini gue bukannya Muluk-muluk Ini berdasarkan data ya Bahwa Investasi saham adalah Investasi tertinggi Untuk saat ini Bukan emas Bukan property Oke Thank you yang udah nyimak Video gue Dari awal sampai akhir Please comment Kalau ada masukan See you on the next episode Happy facing Bye Bye